Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan telah merampungkan rekapitulasi suara untuk pemilihan anggota DPDRI yang akan mewakili Sulawesi Selatan. Hasilnya dua wajah baru akan menghiasi kursi DPDRI Sulsel di Senayan. Mereka adalah saudara Nurdin Halid, Abdulwaris Halid, dan anggota DPRD Makassar Al-Hidayat Samsu. Dua wajah baru ini akan menjadi wakil masyarakat Sulawesi bersama dua petahana lainnya, yakni Tamsil Lindrung dan Andi Muhammad Isan. Abdulwaris Halid menjadi peraih suara tertinggi dengan 504.200 suara, disusul Al-Hidayat Samsu dengan 496.609 suara. Di tempat ketiga ada Tamsil Lindrung dengan 455.789 suara, dan terakhir Andi Muhammad Isan dengan 390.146 suara. Sementara petahana yang tergantikan yaitu Lili Amelia Salurapah yang hanya meraih 213.300 suara, sedangkan petahana Ajit Padindang memutuskan tidak maju lagi di DPDRI. Ketua KPU Sul-Sul Hasbullah mengatakan hasil rekapitulasi yang dilakukan adalah kelanjutan dari sinkronisasi dari KPU Kaupaten dan Kota.